Ke dia gitu, kalau masalah dia ketangkep saya pun tau dari teman-teman media ya Mungkin boleh yang terbaru dulu tangkapkan soal RR Diamantan Kan sempet posting juga kalau masih ada hubungannya apa gimana sih? Apa yang postingan mana ya? Yang Alhamdulillah itu postingan apa sih? Kalau status weah saya kan bisa saya tujukan sama teman saya, yang nyangkitin saya, atau orang lain Kan bukan ke dia gitu, kalau masalah dia ketangkep saya pun tau dari teman-teman media ya Saya sih prihatin ya, tapi kan itu jalan hidup yang dia pilih ya Saya disini nge-comment karena saya bukan istrinya lagi Mbak Eni, ini kan Riau sudah dua kali ya? Maksudnya memang kecanduan banget ya, apa seperti apa? Yang Mbak Eni tau di saat masih menikah dulu Gimana pun juga kan itu suami kan dulu ya Kalau itu saya nggak mau ngomong ya, biar teman-teman media sendiri yang bisa menyimpulkan sendiri Masyarakat, netizen, kalau saya bukan ranahnya saya lagi untuk berbicara seperti itu Silahkan tanya lagi kalau ada yang mau tanya Kalau kecewa ya, kalau dulu sebagai istrinya dulu ya pasti kecewa Kalau sekarang sih, ya itu kan jalan hidup dia gitu Itu prihatin sih pasti prihatin gitu kan Mendoakan supaya menjadi lebih baik pasti gitu Walaupun dia gimana-gimana saya ya biarlah mudah-mudahan biar dia dapat hidah ya itu aja sih Dan apakah yang melakukan hal itu apa pengaruh dari teman lingkungan atau seperti apa menurut Mbak Eni? Saya nggak tau ya, karena kan saya udah lost konteks sama beliau gitu Saya udah nggak tau lagi kehidupannya dia Dia juga yang menutup komunikasi Jadi ya saya nggak tau lagi hidupnya dia Kalau bisa dibilang ini karma juga nggak mungkin dulu FR pernah menyakiti perasaan Mbak Ini akhirnya sekarang FR mendapatkan apa yang dilakukan sendiri? Ya semua itu kan kembali lagi sama Allah ya Aku sih walau walau malam aja ya Mau gimana pun karma atau bukan ya itu Ya baru balik ke Allah aja, nilai-nilai aja sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax